Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Masukkan dari masyarakat. Dan kami harapkan ini kami buka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan migrasi. Migrasi supaya tadi uang-uangnya tidak hilang. Karena memang sampai saat ini kami belum berhasil atau FEPOL tidak melakukan kuota dengan kami. Sesuai dengan peraturan perundang-undang tentang keuangan dan tentang PSG, setiap penyelenggara keuangan itu wajib terdastar dan wajib berizin. Itu saya harapkan masyarakat benar-benar memanfaatkan waktu yang kita berikan dengan pemerintah. Kita akan berikan tengah waktu lagi, lima hari kerja. Manfaatkan untuk melakukan migrasi. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan. Yang menurut saya bisa, apa namanya, bisa digunakan untuk melakukan migrasi. Kita sudah punya layanan-layanan digital untuk pembayaran. Kita sudah punya layanan digital. Even layanan digital, banking sudah punya. Indonesia dan ada juga pengantin-pengantinnya juga cukup tergantung. Silahkan memigrasikan sistemnya.